Intro Cerita Romantis Diari Sobat 7 Episode 142 Setan Gaul Mas ganteng, gendong, sang bapak itu berucap dengan suara berubah perempuan, wajah kemayu, dan mata terpejam. Hii, Gus, tolong Gus. Fadil yang mendengar Ikrom meminta tolong sontak menolong sahabatnya. Dengan bantuan bapak-bapak Satpam, sang lelaki akhirnya berhasil dipisahkan dari Ikrom. Ikrom yang awalnya tenang dan santai, tiba-tiba bulu kuduknya begidik ngeri. Bukan karena setannya, tapi jelas karena pelukan dan bibir sang bapak yang dimonyong-monyongkan meminta ciuman di pipi Ikrom. Muah, Mas ganteng, sayangku. Bapak-bapak yang menarik pria itu semua menahan tawa. Jadilah ruangan yang tegang tadi bergemuruh dengan tawa. Wuuu, setan jadi-jadian. Hii, kembali Ikrom begidik ngeri. Sang pria gemuk kembali mengejar Ikrom. Ikrom seketika berlari, bahkan melompati meja yang ada di sana. Adegan itu layaknya adegan India, bedanya larinya di antara meja dan kursi, bukan di antara pohon dan bunga. Mas ganteng, where are you? Asmi yang datang dari ruang sebelah. Sebenarnya hendak langsung menolong sahabatnya itu. Namun mengetahui sahabatnya yang beradegan India Ria, ia pun mengurungkan niatnya. Wah setanegaul krom, impor bisa bahasa Inggris. Setan bule paling, Asmi sedikit menggoda sahabatnya. Nggak ngefek Gus. Gus, bule ke Londo ke pokonya wega aku. Nggak mau aku sama setan. Hii, Ikrom bersembunyi di belakang Asmi. Ayo Gus, takut aku sama setan setengah banci. Haduh krom, angel wes angel. Asmi terus menggoda sahabatnya itu. Sulit apanya toh Gus, ini dia nggak mau pulang kalau nggak kamu antar. Haduh, nggak mau aku Gus. Hii, bulu kuduknya mulai berdiri. Asmi cekikikan sendiri. Mas Ganteng, aku maunya ikut Mas Ganteng. Nggak mau pulang. Suara kemayu itu kembali terdengar dari pria gendut berbobot 140 kg itu. Ikrom yang mulai tak sabar, segera berdiri dan memegang tengkuk si pria. Dengan segera Ikrom memukul dahi si pria dengan telapak tangannya. Dan seketika si pria pun jatuh terkulai di lantai, Ikrom pun menggerakkan tangannya. Seperti gerakan silat di udara, ia pun seolah mengambil sesuatu yang kemudian disimpannya pada botol kaca yang entah ia dapat dari mana. Has, bahaya ini kalau nggak buru-buru diamankan. Ikrom menggumam setengah kesal. Ia pun mengubur botol kaca itu di belakang pabrik. Hah? Udah kamu jaga di sini aja, nggak usah ikut-ikut aku. Nafasnya terdengar lega kali ini. Tiga jam berlalu tak terasa. Kini jam sudah menunjukkan pukul dua dini hari. Ikrom dan Asmi menyisir area pabrik demi menemukan penyebab huru-hara di pabriknya. Asmi pun menemukan penyebabnya. Buntalan kain kecil berisi tanah kuburan ditemukan di pojok pabrik. Ini siapa ya yang bawa? Asmi memandangi buntalan itu. Ia pun mengeluaran minyak kecil dari sakunya. Dibubuhkannya beberapa tetes minyak di kain itu. Kemudian dibakarnya buntalan itu. Tiba-tiba buntalan itu menyala terang dengan kobaran api yang melayang di udara. Kembalilah kamu pada tuanmu dengan segala niat tuanmu. Api melayang itu lantas pergi menghilang entah kemana, raib dari pandangan. Asmi dan Ikrom saling berpandangan. Pak Yono, yang melihat adegan itu dari jauh, mengurungkan niatnya untuk melaporkan apa yang ia ketahui. Ia yakin, pimpinannya itu sudah tahu siapa dalang di balik kejadian barusan. Dan kini, ia makin yakin jika ia sudah berdiri di pihak yang benar. Ia pun kembali mengamati kedua pimpinannya itu, bukannya tak percaya. Namun ia hanya khawatir jika sesuatu yang buruk menimpa kedua orang yang diseganinya itu. Bagaimanapun saat ini hati-hati dan waspada adalah sikap terbaik yang bisa diambil. Kini dua pria itu duduk bersila di tanah, tepatnya di sudut-sudut pabrik, entah apa yang dilakukan. Pak Yono hanya bisa mengamati dan berjaga. Kedua pria itu berdiri dan bergeser ke dalam pabrik, memastikan kondisi di sana mulai terkendali. Fadil yang nampak besar, mencoba menghilangkan bugupnya dengan meraih rokok milt milik Ikrom yang tertinggal. Asap dikepulkan ke udara, melepas stres yang melanda. Ia mengajak beberapa orang untuk membersihkan ruangan. Ada yang membersihkan pecahan kaca, meja dan kursi yang rusak segera diinventaris dan disimpan di gudang. Beberapa peralatan pabrik yang rusak segera diamankan untuk diurus asuransinya. Beberapa cleaning service membersihkan bekas muntahan para karyawan yang kesurupan. Karyawan yang membutuhkan perawatan segera dikirimnya ke puskesmas dengan kendaraan kantor. Wajahnya mulai tenang saat melihat kedatangan Azmi dan Ikrom yang entah dari mana. Gus, Krom, maaf gak bisa bantu apa-apa. Fadil menatap dua sahabatnya itu dengan rasa bersalah. Walah, ya gak apa-apa Dil. Azmi menepuk bahu sahabatnya itu. Aku dan Ikrom melakukan tugasku, kamu ya ini bagianmu, semuanya ya melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri. Kaca pecah segera diperbaiki, yang butuh perawatan fisik ditanggung biayanya, yang trauma segera didatangi keluarganya, kasih santunan sepantasnya. Siap Gus, jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Nampak Ikrom menepi sambil menelpon, senyumnya terbersih tipis di sana. Gus, ayo pulang Gus, besok kerja lagi ini, ujar Ikrom semangat. Kok sumringah banget Krom, mau neruskan yang tadi Gus. Tadi keganggu Fadil, mumpung istriku masih belum tidur ini. Azmi menatap aneh pada Ikrom. Kalau aku gak kayak sampeyan Gus, sampeyan mah lemah. Ditelepon Fadil sedikit aja buyar. Kalau aku ya on terus, maju terus, seruduk terus. Wajahnya berbinar terang sambil mengepalkan tangannya ke depan. Ayo Gus pulang Gus, aku sama siapa ini? Aku gak berani pulang sendirian Gus, Fadil lemas. Wes pulang sama Gus eh, motormu tak bawa aja Dil. Aku keburu ditunggu ayang. Azmi hanya bisa geleng-geleng melihat Ikrom yang segera berlari meninggalkan keduanya. Azmi dan Fadil pun menuju parkiran dengan langkah gontai. Hanya diam yang mendominasi keduanya. Tak ada sepatah kata di antara mereka. Rupanya keduanya sibuk dengan pemikirannya masing-masing. Lah ya, Ikrom itu punya ilmu apa ya? Kok bisa on terus gitu? Kayaknya aku kok kalah sakti sama Ikrom? Punya ilmu khusus kayaknya dia. Aku perlu nyari ilmu itu berarti. Azmi sibuk sendiri membatin. Lah ya Gus, Ikrom itu punya ilmu apa ya? Fadil mulai membuka suara. Azmi tergagap. Mengapa pikirannya sama dengan Fadil? Kali ini ia mencoba tenang dan ganti menimpali. Punya ilmu apa Dil? Azmi pura-pura tak mengerti. Lah ya, kok bisa ya setan-setan itu bisa manut sama Ikrom? Masak rumor Ikrom pernah masak Raja Jin itu bener ya Gus? Kok sakti ya anak itu? Jegelek. Azmi terkekeh pelan. Walah, kalau itu gak usah heran, gitu aja kok. Yang heran itu dia kok bisa on terus sepanjang malam ya Dil. Masak sudah kamu telpon? Ya abis bersihkan kesurupan, kok masih bisa on gitu? Azmi nampak keheranan. Fadil ganti terkekeh pelan. He ala Gus, gitu aja heran. Aku aja ya gitu. Dirusuhi anak bangun. Diketok pintu sama mertua. Diriwuki anak ganti pamper. Ya terus aja Gus. Fadil berujar santai. Padahal aslinya jelas istrinya galak setengah mati. Kira-kira jatahnya hanya sebulan sekali. Kalau ia melewatkan jatah itu, jelas harus menunggu sebulan lagi. Itu kenapa mau tak mau Fadil harus sigap menangkap kesempatan. Wah, kayaknya aku bener-bener harus cari ilmu itu. Azmi kembali menggumam. Fadil hanya cekikikan. Pasti si Gus sedang sibuk mencari ilmu yang jelas tak ada gurunya itu. Mobil Azmi menepi, menurunkan Fadil di kosannya. Memang Fadil memilih ngekos saja. Selain karena murah, ia tak mau menggunakan rumah dinas kosong yang konon terkenal banyak hantunya. Ikrom melangkah senang mendekati ranjang istrinya. Istrinya masih menggunakan gaun malam yang sama. Hanya ditambah kimono sutra putih tipis yang membungkus tubuhnya dari hawa dingin. Dek, mas udah pulang? Udah dek, mandi dulu ya mas. Aku tunggu. Aulia mengerling manja pada suaminya itu. Tak butuh waktu lama. Sang suami sudah berlilitkan handuk sepinggang. Dada basahnya terpampang di sana. Buru-buru Ikrom melepas handuknya dan memeluk istrinya dengan segera. Mas, kok enggak sabaran sih? Gimana bisa sabar kalau lihat istri cantik begini deh? Adegan panas itu pun terjadi kilat. Rupanya si empunya sudah tak tahan lagi berlama-lama. Maaf dik, kecepatan. Enggak sabar soalnya. Aulia mengangguk. Enggak apa mas, nanti bisa lagi kan? Oke. Tak lama kemudian Ikrom pun kembali memeluk tubuh wanitanya itu. Keduanya bergumul dalam peluk sambil menikmati udara pagi yang masuk lewat jendela. Sedangkan di kosan Fadil, tinggallah ia sendiri berkedip menatap sekitar. Bulunya begidik ngeri. Mengapa kamarnya terasa sesepi ini? Ia pun dengan penuh was-was mandi dan berganti pakaian. Ia pun segera merebahkan badannya keranjang. Nasib, jauh dari istri. Matanya menerawang. Menghadap ke jendela kamar yang bergorden putih tipis. Matanya terpejam tapi tak mau tidur. Ia pun membuka matanya. Menghadap ke jendela. Tetiba bayangan putih muncul dari balik jendela. Bayangan kepala dengan kain putih nampak jelas di sana. Jelas Fadil berjingkat kaget di sana. Popo, pocong. Bersambung. Terima kasih teman-teman yang masih setia di channel kami. See you. Terima kasih teman-teman.